Intro Aksi Kepala Lingkungan atau Kepling 8 Muhammad Teguh Radi yang melempar kaca musyola Al-Amanah hingga pecah terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman 50 detik tersebut terlihat Kepling 8 yang memakai pakaian seragam terlibat adu mulut dengan pihak musyola tepatnya di halaman samping. Sedang langsungnya adu mulut tersebut secara tiba-tiba sang Kepling melangkah ke depan mengambil sebuah batu dan langsung melempar ke arah jendela musyola. Melihat aksinya warga sekitar langsung merangkul Kepling tersebut untuk menenangkannya. Kejadian tersebut terjadi di Musyola Al-Amanah Jalan Amiliun Gang Umanat Kecematan Medan Area pada Senin 4 Oktober 2021. Kepada wartawan Kepling 8 Muhammad Teguh Radi mengaku bahwa dirinya merasa kesal dengan pembangunan pelebaran musyola tersebut. Sebab menurutnya pembangunan itu memakan lahan sehingga para warga tidak bisa memarkirkan kendaraan di lokasi tersebut. Ditambah lagi kondisi kawasan itu sangat sempit. Jadi tujuan mereka itu dan bahkan tadi orang kecematan bertanya sama saya, tujuan pembangunan gak tahu untuk apa, kata Teguh dilansir dari tribunmedan.com Senin 4 Oktober 2021. Ia mengatakan bahwa dirinya sebagai Kepling harus bisa menuruti kemauan masyarakatnya. Itulah kami selesaikan sama Pak Kecematan ini. Sudah selesai, sudah mencama apa kepling. Sudah mencama apa siapa Pak? Lari, itu yang tadi bilang Yahudi gitu. Jadi dengan adanya mereka melebarkan ini, jadi yang keadaan sekarang ini terganggu semuanya, sampai akan datang itu terganggu gitu. Dan jadi kami masyarakat, misalnya sebagai Kepling sudah bulat balik menengahi masalah ini dengan pihak BKM yang kita bilang agak keras kepala sedikit ya, kita bilang gitu. Jadi tujuan mereka itu dan bahkan tadi orang kecematan juga bertanya sama saya, tujuan itu gak tahu apa gitu. Tujuan jackpot mereka untuk membangun ini apa kita gak tahu gitu. Jadi memang kitalah yang garda terdepan di masyarakat untuk menengahin ini semua begitu. Begitu kira-kira. Jadi Bang, kok terkait adanya pelemparan tadi gimana itu Bang? Begini, kalau masalah pelemparan itu, awal saya sudah datang, disitu ada pihak-pihak kalau kita bilang memang isunya terlepas dari masyarakat, kan orang luar. Yang saya dengar itu adalah dari ormas, itu begitu. Sebelum kejadian ini pun udah ormas di sini. Jadi, saya Kepling masyarakat diintimidasi dengan orang itu yang selalu duduk di samping itu. Jadi tadi saya sudah berhentikan ini, tidak didengar begitu. Yang saya nampak itu batu. Terus saya lempar kaca itu. Dan saya langsung... Ya tujuannya mungkin untuk menghentikan... Tidak ada, kita ada adugansi saya yang lempar saya, saya memang mengincar kaca. Kalau tadi saya memang otak saya sikit, ya saya lempar orangnya. Bukan-bukan kaca itu saya lempar. Bang, tapi tadi Bang, bahwasannya... Sampai beti ini ya masyarakat sini selalu diintimidasi, gitu. Sampai orang yang membangun ini minta tanda tangan saja, ada kata-kata istilahnya ada tekanan, gitu. Jadi mereka yang gak berani ya gak muncul, gitu. Jadi yang ini yang betul-betul berani menegakkan kebenaran, kan gitu. Satu lagi kita pilih. Tercatat di Notuleng itu saya sebagai penasehat. Tapi saya tidak dikedundang. Tidak dilibatkan ya Bang? Tidak dilibatkan. Tapi tadi ini pembangunan ini sendiri pun gak ada pemberitahuan ya Bang? Tidak ada, makanya kami sebagai pelurah pun sudah melepon saya. Tolong antisipasi pembangunan di situ. Kebetulan lurah memang tidak hadir. Makanya tadi saya waktu sehabis apel, begitu warga menelpon, saya langsung datangi Pak Camat. Pak, saya bilang itu orang itu masyarakat, pihak BKM membangun. Yaudah nanti datang ke POSEC sama orang Danrim. Ada apa? Orang dari Koramil katanya, begitu. Jadi, jadi... Masa tadi Pak Camat datang bersama ke POSEC untuk menyelesaikan ini, begitu. Betul yang 0,2 0,8. Terima kasih. sub indo by broth3rmax